Sekarang ini banyak orang yang mau married, begitu cetak undangan, disitu disertakan ayat Al-Quran, surat Arim ayat 21 biasanya. Dan kita tahu Al-Quran itu seharusnya dimuliakan. Sementara kalau surat undangan pernikahan, percaya deh, begitu kita baca, pasti kita simpen di meja. Kadang-kadang berserakan, kadang-kadang keinjek, kadang-kadang ada yang dipakai bungkus gorengan, segala macam. Padahal Rasulullah SAW itu sangat memuliakan Al-Quran dan lafad-lafad jalalah. Saking memuliakannya, cincin beliau aja yang ada tulisan Muhammad Rasulullah itu dilepas dulu sebelum beliau masuk kamar mandi. Udah dilepas baru masuk kamar mandi. Seharusnya kita pun mencontoh beliau, memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang ada dua pilihan nih, ada orang mau menikah, nggak mencantumkan ayat Al-Quran di undangannya. Tujuannya baik karena untuk memuliakan Al-Quran, tapi maksudnya nyampe kapan, di mana, lokasinya, dia minta doa restu. Yang kedua, mencantumkan ayat Al-Quran, tapi konsekuensinya kayak tadi. Mana yang lebih baik nih buat Anda yang udah siap-siap mau cetak undangan buat nikah.